Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, nanti-nanti kita panjatkan kejahatan Allah SWT Karena terkad impah rahmatnya, hari ini kita masih beri kesehatan, kekuatan, kesempatan Sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu hari Kamis kita kegiatan Kembal SMP Diri Tiga Singkawan Ya pada kesempatan ini yang saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan kerja saya Guru-guru SMP Diri Tiga Singkawan Bahwa pada kesempatan ini, Bapak Harpen akan berbagi praktik baik Tentang instruksi pemberajaran, kolakulasi, pijar sekolah, dan bussik Ya, jadi kita di sekolah sudah memiliki aplikasi pijar Nanti itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan Ya, jadi peneraman Pak Harpen dalam pembelajaran Seperti membuat tugas dan sebagainya Dengan menggunakan pijar, kolakulasi juga dengan aplikasi Niswit Ya, untuk itu apa yang nanti Pak Harpen bagikan Semoga mempermudah juga Bapak Ibu dalam kegiatan proses belajar-belajarnya Tidak terpanjang lebar, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Harpen Pada Bapak, silakan Terima kasih, Bapak Bishma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sihat, Bapak Ibu semuanya Saya berdiri di sini untuk berbagi Apa yang selama ini sudah saya kerjakan Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah kita Terima kasih kepada Ibu Bishma selalu pemimpin Selamat sihat, Bapak Bishma selalu pemimpin Karena ini telah menyediakan waktunya Untuk saya berbagi perubahan ini Bapak Bagaan apa yang akan saya sampaikan Bisa sama-sama kita terapkan Demi kemajuan pendidikan anak-anak kita Khususnya di SMP 3 Jawa Saya mohon izin sambil itu, Bapak Bia Saya yakin kita semua sudah menggunakan Pujian sekolah Itu sedikitnya untuk absen Sebenarnya Bapak Ibu ya Sebenarnya kita gunakan untuk absen Nah, juga pada saat kita melaksanakan Pujian sekolah Juga Bapak Ibu pastinya sudah pernah mengumpulkan soal Sehingga perlaksanaan sekolah Kita perlaksanakan juga berbasis digital Artinya sudah tidak lagi menggunakan kertas Kita menyelamatkan Ibu Bapak Ibu ya Kita adalah pahlawan Tanpa taga dasar Selamat datang Ibu Bishma Terima kasih sudah datang Ibu Nah, supaya kita semakin hebat dalam mengalahkan Ibu Bapak Ibu Jadi ternyata dengan hanya ulangannya Yang paperless Yang tidak pakai kertas Sekarang tugas-tugas pun Kalau dapat Kita sudah bisa mengurangi penggunaan kertas Sehingga Kita manfaatkan juga aplikasi sekolah digital Yang sudah malah disiapkan sekolah Ibu ya Seperti itu Namanya kecerdasan buatan Atau bahasa keren itu AI Artificial Intelligence Yang mana ini saya juga dapat Langsung dari Ibu Bishma Bishma menggunakan di TikTok Di tengah-tengah malam Ini bagus gitu Ini artinya bahasa ada AI bagus Bisa bantu guru untuk Merancang materi dan soal Dan di feed dan aplikasi Tapi sebelum kita masuk ke Penggunaan menggunakannya Nah materi saya hari ini Tentang instruksi pembelajaran Yang mana ini berkaitan dengan Kemalian supervisi saya terkait Metode pelajar Metode pelajaran yang ada di PMN Instruksi pembelajaran disitu adalah Berpaya Pengelolaan interstruktur tentang konsep Dan aktivitas pembelajaran Bisa berkait demonstrasi, frustrasi Atau contoh yang terlepasan Dari konteks 2 Jadi dekat Dengan anak-anak kita Jadi kalau kita ngajar Konsepnya yang kita ada Dan itu kita buat Langsung berkaitan dengan Kesalahan anak-anak Dengan tiga prinsip Yaitu pertama simpifikasi Jadi kalau di sekolah Ada isla-isla yang lebih Kita sederhanakan Supaya mereka cepat paham Kemudian yang kedua Konteks keluar Artinya dekat dengan kesalahan mereka Soalnya kita sederhanakan Kita pilih contoh yang dekat-dekat dengan anak Terakhir berurut Jadi Tersistematis berurutan Apakah Saya ingin definisinya dulu Terus contohnya seperti apa Nah ini Yang kemarin saya Supresi Untukkan instruksi pembelajaran Jadi prinsipnya Kalau membutuhkan instruksi Harus sederhana Dekat dengan anak-anak Contohnya Sehingga sudah paham Dan Sistematis Nah Pilih sekolah Yang juga dari sekolah itu Bisa membantu Terutama di 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 apa istilahnya Di pendidikan sekolah Di Membantu tugas-tugas Kepala sekolah Dalam pendidikan sekolah Seperti Tentang Penyusunan laporan Tentang laporan Karyawan guru Sisi Terus dokumen-dokumen Kita Memangkauan Di sering Dikat-dikat suruh Upload Penatang balon juga Dikat-dikat itu Mencih Upload ini Kita upload Indikasi Kepala Lagi Komunikasi Tadi Terus Membuatkan Dimana Dia bisa Begitu Kita masukkan Kata kuncinya Dia langsung Buatkan kita Graph Tentang materinya Kosata Yang tinggi Berhubungan Ya Istilah-istilah Berhubungan Supaya Istilah Rungut Bisa kita Segerakan Dan Terakhir Tentang Assessment-nya Dia Bantu Membuatkan Kita Soal-soal Latuian Yang berkira Dengan Materi Nah Jadi Kita Segera Lihat langsung Contohnya Dibut Yang mana Aplikasinya Bapak Ibu Klik Dibut Lihat langsung Keluar Ya Ya Bentar-bentar Bapak Ibu Yang sebentar Bapak Ibu Baik Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti pada saat kita masukkan ke materi dia langsung Oke, siap Masukkan kembali Kita lupa di sini Mau yang pendek, sedang, atau panggang Bisa Jadi materinya mangga Esai Mungkin itu kayak Esai Ini yang Esai Kalau misalkan sudah jadi materinya Boleh kita klik ini Ini Bapak Ibu mau dijadikan PDF Berarti kita klik-klik Kalau materinya mau kita hubungkan dengan Google Form Nanti tinggal masukkan link Google Formnya Di sekolah Ini yang berapa Nih, boleh kita suruh tambah Tadi kan dia udah bikinkan 3 tuh Kita bilang tambahin lagi-lagi Di sini nih Kok buat 3 misalnya Tambahin lagi 5 soal baru Kita ubah 5 Nah, get question Nah, kita tambahinnya nih Kita lihat cuma 3 Kita tambahin 5 Jadi 8 soal Nah, gitu Kita pengen minggir segala 100 soal aja Bapak Ibu tamat juga terus Di atas ini Add question Jadi tambahin pertanyaan Mau paling banyak kan dia lima Nah, kita tambahin terus Nanti tinggal kita seleksi Mana soal dari mereka yang tidak paket Mana yang tidak Jadi, bangsoat kita Tambahin Banyak Nanti mungkin materi Bapak Ibu tamat Misalnya tentang Mengaji Apa masalah kalau mengaji tuh Bacaan 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 Tajuin Hukum-hukum Mengaji Hukum-hukum Bacaan Bisa Ibu-ibu yang Bisa Bahasal Bapak Ibu Bapak Ibu Nilai juga Sebagai tugas yang sudah masuk Ini kita nilainya disini Ini gimana Di sini Ini 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 ada disini Walu Tunggu tombolnya cuma disini kan? Misalnya contoh ada ngga sih susulan Nah ini juga tugas komparisi contoh ini Nah materinya tentang apa? Menterinya tentang apa tinggal kita buat Misalnya bahasa Iyes tentang perkenalan diri Jadi Kelas berapa? Satu tugas kan bisa untuk Semua kelas Bisa juga beda-beda kelas Buat Ibu yang bebas nih Merdeka mengajar namanya Untuk misalnya masing-masing kelas beda Kalau sudah tugas boleh Satu tugas untuk semua kelas juga bisa Tinggal waktu Ibu pilih Kalau sudah satu kelas Kelas mana yang mau perjalanan tugas gini Tuh Terus siswanya Misalnya tadi Tanggalnya mulai kapan? Kapan dia nanti akan muncul di akun anak-anak Masa trialnya habis Masa trialnya habis Berapa bulan pak? Nah itu Nah itu Udah gak habis itu Bapak Ibu Berbicara di mebaruan Bapak Ibu Betul Kebanyakan bikin-bikin Maaf Tidak patut Ini berlakunya 60 hari sekali Jadi caranya Caranya Cara kedua Dalam waktu Sebutnya habis Berarti itu Bapak Ibu Bang soal itu Dari saya bilang Itu kan bang soalnya Nah Kalau benda-benda seperti saya Kemarin Saya juga besok Harus kemenangan kelas Bisa Bisa di Tiga bulan ya Contohnya Kalau Mau buat Email baru Silahkan Tapi kalau Mau manfaatkan yang Tiga bulan Ya dikejar lah Hantar ini kan Tidak juga banyak Tuh Bikin bang soal banyak-banyak Simpan-simpan-simpan kan Kali-kali bisa kita Gunakan Cukup panjang Tiga bulan tuh Ya Ya dimanfaatkan Se-effective mungkin Terima kasih Terima kasih Bu Risma Jadi materi apa Bapak Ibu langsung Bikin 50 soal Eh Bikin 50 soal Simpan-simpan kan Materi apalagi ini Kita sudah tahu nih Materi-materi Yang kita lihat sekarang Tentang apa aja Klik hati Ini materinya apa Bikin Bisa Tapi caranya Kalau emang Berspire Kita bikin Ini yang baru Insya Saya punya 10 email Bisa dapat Tidak 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 Mumpung aja Lepaskan Tidak 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 yang akan diajarkan. Dengan langkah mudah, hanya menuliskan jumlah materinya, langsung keluar materinya. Ternyata bukan hanya itu, itu juga membantu kita memilihkan kosa kata-kosa kata atau kata kunci atau kusma yang penting untuk diingat anak, yang terkait dengan materi tersebut. Lalu yang ketiga, membantu kita di bagian asesmen, yaitu membantu membuatkan soal, atau membuatkan soal bagi kita. Nanti tidak berkata, yang mana yang coach, mana yang watch, kita pilih. Nah, bahkan dia bantu membuatkan soal ini dalam tiga mode yang tidak bentuk. Ada pilihan ganda, ada isihan sikap, bahkan insight. Nah, kenapa diingat lebih ukur daripada yang lain? Yang pertama adalah diingat ini memang tidak hanya untuk guru. Untuk guru, sehingga kata kunci yang kita nanti tuliskan di pencarian diingat, di sini. Itu semuanya langsung berkaitan dengan pendidikan, membantu guru. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Google. Bapak Ibu bisa menggunakan gaming, bisa. Tetapi kan Google MbM ini kan nanti dia akan terlalu luas memberikan pilihan gitu. Bahkan format yang dia berikan untuk guru itu langsung ada materi, langsung ada soal gitu. Tapi lewat kivit, langsung dia gitu. Nah, makanya contoh, Buya ini misalnya mau mengajarkan anak apa materinya? Uang. 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 Baca. Sejarah uang. Sejarah uang. Kita tinggal klik, tinggal ketik-ketik. Sejarah uang. 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 Di Indonesia kan di dunia. Sejarah uang aja. Di dunia. Sejarah uang aja. Sejarah uang aja. Sejarah uang aja. Sejarah uang aja. Muka banker. Pakai barang. Pakai barang. Lalu cuma ada uang pakai logam belia, emas. Ya. Setelah itu baru emas-emasnya dibuat menjadi koin. Ketik-ketiknya emas. Setelah itu karena emas berat, pakai kertas. Ketiknya orang-orang secara maaf pakai kartu. Malah jalan-jalan kita pakai helfti. Jumlah kan dengan gak. Sekarang tuh pakai kris. Ketorang. Dari orang jawa. Ketiknya orang pakai kris. Pakai kris ya. Sekarang. Berdasarkan kita sehari-hari. Ini kalau full text kita klik. Nanti dua. Komodi Bancara. Ya. Masya. Ya udah, itulah sekarang nantangan guru itu kan kita kalau kalian gapek istilahnya ya Anak-anak itu mungkin terbaik dari kita Yang mana? Ini? Oh, ini gunanya atau apa? Ya, bisa, bisa diambil juga Bisa, yuk Pak saya nyampekan yang ini kecil Kalau yang ini, apakah bisa sudah dicoba? Tentu belum Karena selama itu materinya, ini bisa nih, ini kita lontong bisa berarti Bisa kita jadikan dokumen yang bisa diedit, bisa langsung jadi slide Di sini, bisa, caranya ini input tricknya, materinya langsung dari kita yang kuat gitu kan Bisa, caranya ini Mana bagi di awal kembali, kembali Nah, ini ya, contoh ya Jadi, Pak, di sini, ini Pak kita pasturkan materi kita Oh Yang kita punya Mana? Saya ga ada matunya Ini Ini dia, tricknya di sini Nah, ini kan bisa dihapus nih Bisa kita sesuaikan, bisa kita tambah kurang ini di sini Bisa, ini bisa kita hapus semua itu kan Kalau kita hapus semua Nih, ini kayaknya apa ini? Misalnya hapus 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 Ya, nanti kalau ini udah kita pakai materi dari kita Udah jadi kan Baru kita macam ini Ini Udah langsung Jadi materi dari itu, kan nanti kan kita disimpan nih Habis di edit kan bisa disimpan Jadi, kan, begitu kita apapun, kita simpan Nah Tersimpan nanti ya Nanti baru pada saat kita klik nih, dia menyesuaikan dengan ya Udah kita, jadi Udah kita simpan Iya Iya makanya coba-coba setelah kita edit di mobil yang tadi bacaan kita edit kan kita simpan ini tombol edit lalu ada tombol simpan kita edit kita ubah nih kita hapus ketambah kita masukin kata gitu-gitu kalau kita simpan kan nanti dia akan membaca ini berdasarkan materi yang udah kita edit yang keluar itu pada saat kita ekspor misalnya mau kan gini atau betapa ini kita klik dulu satu ini contoh mobil ini kan selain kita ekspor masih mau di edit aja juga custom kalau custom nih nah ini mau nggak gitu kan di edit kontennya bisa diganti gambarnya bisa bisa di sini ada yang nggak nyambung atau kita langsung ya di sekaligus kalau ekspor aktivitas ya hanya bisa setelah Isya setiap malam Bagi baju putih-putih Alhamdulillah Bapak Ibu Ini kalau mau bentuknya yang tadi Kalau membentuk lain bisa Kalau Tengah Bapak Ibu Kalau Tengah 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 Mau jadi apa lagi? Mau jadi Mau jadi Mau disimpulkan Bapak Ibu Bisa Jadi yang sederhana Bisa Mau ini Tabletabel Kayak ini Banyak model Di sini banyak model Writing strategis Nah biar dia pandai menulis Atau mau kredit caldi ini Mau bikinkan ini Aktifitasnya nanti Supaya punya Melalui anak untuk Berpikir kritis Nanti kalau di Menekankan kemudian Kosa kata Apalagi yang tinggi Nanti Kita tinggal Klik 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 Kalau ada Kekala Nanti saya Dampingi Waru-waru-waru Banu Banu Bukit Selamat Bukit Hari sisa Hari malam Jumlah Hari ini Saya bisa bagikan Bapak Ibu Mudah-mudahan Sedikit Bukit yang saya punya ini Bisa membantu kita semua Lebih cepat Dan berhenti Dan berhenti Dalam Melantikan Waktu kita Sehingga Fokus kita bisa Fulger Anahir kita Sehingga pendidikan SMP3 Semakin maju Sehingga SMP3 Menjadi terbaik Selamat Dan Bang Hati-hati Selamat Hati-hati Selamat Hati-hati Memudahkan Untuk kita Sebagai guru Ya karena Di aplikasi tersebut Bisa membantu kita Menyiapkan materi Kemudian Ada Resumenya Ada Apa namanya Kata kunci Kemudian ada Soal-soal Yang sesuai Dengan materi tersebut Untuk Penggunaannya Juga Saya perhatikan Memudahkan kita Apabila Kita sudah punya Materinya Ya Itu bisa Kita masukkan Kita copy paste Masukkan Kedalam Aplikasi Nanti akan Muncul Bantu Buatkan Soal-soal Ya tadi Sudah kita Cek juga Kalau Aplikasi Itu bisa Digunakan Gratis Sekitar 3 bulan Ya jadi Ketika Bapak-Ibu Menyiapkan Pembelajaran Materi Pembelajarannya Ya Misalnya Ngejar Kelas Berapa Kelas 7 Misalnya ya Jadi Materi-materi Yang sudah Ada di Modul Bapak-Ibu Itu Bisa Disiapkan Soal-soalnya Kemudian Bapak-Ibu Juga Bisa Melihat Apakah Materi Yang ditabirkannya Sesuai Dengan Apa yang Kita butuhkan Begitu juga Dengan soal-soal Yang dibuatkan Jadi kita juga Menggunakan Mentah-mentah Jadi Kita Lihat juga Cocok Atau tidak Misalnya kita Perlunya Soal Hots Jadi Bikinlah Buatlah Banyak-banyak Soal disitu Bisa Lebih ya Bisa Banyak Buatnya Nanti kita Bisa Bilih Soal mana Yang bisa Cocok Kita gunakan Alhamdulillah Aplikasi Yang disiapkan Ini Bisa Mempermudah Kegiatan Proses belajar Dengan Bapak-Ibu Persiapan Untuk Melaksanakan Kugas Baik Terima kasih Sekali lagi Kepada Pak Buci Semoga Bermanfaat Alhamdulillah Saya Hiri Pertemuan Kita Sore ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk kita Semua Sore